Oke, kita udah masuk ke kawasan Jakarta Pusat, pusat kotanya, pusat perkantoran juga Dan kita mau ke arah Senayan Mau ngapain kita di Senayan, kita mau cari makanan, mau kulineran Ini kayaknya lagi pembangunan di tengah jalan ini Kayaknya MRT ya, tapi gak tau juga sih Ini kalau gak salah, Sarina ya Eh, bener gak sih? Tamprin Sarina disana, sorry Dan ini mau ke arah Bundaran HI Senayan Kita makan enak di Senayan B aja sih, cuma lagi kangen aja Eh, iya bener, ini Sarina Lupa Kalau disini udah gak ada mobil buli gede lagi Yang ada, cuma ini, apa Ini, paling gede juga Elep Ini Sarina, tempat orang-orang nongkrong, anak-anak muda nongkrong Tapi kayaknya ditutup ya, lagi ditutup nih kayak sekarang nih Transjakarta Transjakarta, Sarina Bisa lihat juga Ini lagi tahap pembangunan di tengah-tengah jalannya sekarang untuk Jakarta Pusat Kota Pusat Perkantoran Dan ini kita udah sampai ke Bundaran HI Kalau gak salah Bundaran HI ya Eh, belum Dikit lagi Ini gimana sih operatornya Dikit lagi Bundaran HI Habis Bundaran HI Kita masuk ke Sudirman Pusat Perkantoran Dan gue suka banget Kalau malem-malem jalan di tengah-tengah kota ini Karena memang gak rame Satunya Yang kedua Gak tau, suka aja sih kalau malem Kayak Kalau di kota ini Kalau di daerah-daerah Ini ibaratnya hutannya Kalau misalkan untuk tengah kotanya Nah ini nih Kemerlapnya Kemerlap kota Asik banget gak sih perjalanannya Santai Gitu kan Nah, kalau malem Kalau tengah malem itu gak terlalu rame Cenderung Sepi jalannya jadi enak Kalau misalkan kita jalan Sebelum Corona Ini asik banget Karena kenapa Seru, 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 seru gas Karena gak terlalu rame Tapi gak digas juga Santai aja Ya gak Seru sih kalau malem Karena kenapa Kayak Ngeliat hutan gitu Tapi ini ngeliatnya Ngeliat Bangunan-bangunan tinggi Nah norak sih Tapi gak apa-apa sih Ya kan selera orang kan beda-beda ya Kalau gue sih lebih suka Kemana gitu Nah, kalau gue suka semuanya Dimana bumi dipijak Disitu langit dijunjung Yoi gak Yoi dong Udah lewat dari patung Sudirman Dan kita udah masuk jalan Sudirman Pusat Perkantoran dulu Bertahun-tahun ngantor disini nih Ada di Plaza Yuobi Dulu Terus ada di Ini apa sih namanya Ratu Plaza Wisma BN46 Juga pernah Juga ngantor Gitu Ah, dulu ya Pagi-pagi Heptik Harus pergi ke kantor Sorenya Beberes-beberes Sampai malem Capek Ya kan Weekend Ngumpul sama temen-temen Gitu Dilakon nih Itu baru kali-kali Kayak roller coaster Kayak Hamster Lagi muter-muter Aja gitu Terus aja Ya, tapi seru Seru-seru jadi pengalaman Ini Udah masuk ya Kita bisa lihat Kalau misalkan kita lihat tadi Ganggangan Itu Bejejer-bejejer rumah-rumahan Kalau ini kita lihat Bejejernya adalah gedung-gedung Isi pusat perkantoran Kenapa orang-orang daerah harus kesini Karena Berlomba-lomba cari pekerjaan Karena disini katanya banyak pekerjaan Di Jakarta gampang sukses Katanya siap Tapi kan sukses enggak Harus pilih tempat ya Sebenernya sih Karena sukses bisa Dimana aja Ya enggak Sukses bisa dimana aja Enggak mesti harus di kota Di kampung juga bisa sukses Karena kenapa Kata Kata ustadznya ya Bukan Bukan pekerjaan Bukan bisnisnya Yang bikin kita sukses Tapi karena apa Allah itu Meridoi kita untuk sukses Dan kita ikhtirnya maksimal Oke enggak guys Ngoceh aja nih Ngoceh aja ya Ya bodo amat lah ya Yang penting Sekarang Kita mau makan Alias Aing laper Laper guys Laper banget Bukan lapar sih Tapi pengen banget Kan udah lama Maklum Kelamaan di kampung Jadi kangen Makanan-makanan yang Ya walaupun pinggiran sih Sebenernya Enggak Yang di dalam Tempat yang Mewah-mewah Tapi Nganenin gitu Terlihat ya Makanannya Oke Enggak berasa Udah Larut malem Siang lagi Pagi lagi Siang lagi Malem lagi Itu aja terus Eh gak berasa tua Ya 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 Keren kan Keren Oh ini Ini polda ya Iya bener Eh Bener gak sih Lupa Nah ini Pusat Bank BNI Mandiri BNI Tadi ada disini Ah Disamping sebelah kanan Kita bisa lihat Disini adalah Glora Bung Karno Tempat Kalau pagi-pagi Boleh jogging Kalau malem juga Kayak pinggir-pinggir aja Dulu ya Tiri ini Tempat nongkrong juga Ada FX Ini Lupa sini Lupa 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 Nah ini ada Plaza Senayan Sama Senayan City Udah deket banget Kebetulan Kita mau makannya itu Di daerah 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 belakang Senayan Kalau kemarin sih Ada khusus gitu Tapi sekarang udah dipinggirin Tapi gak tau sekarang Buka apa gak Zaman-zaman Corona Kan udah lama banget Gak makan disitu Oke Lihat terus ya jalannya Berapa menit jarak tempuhnya Wah gila Kurang lebih 10 menit Coba kalau pagi Kalau siang Kalau siang nih Dari Bundaran AI Ngedapetin Senayan Apalagi pagi ya Jangan Harap 10 menit Ini karena malam aja Udah mulai sepi Sekarang udah jam 9 4 Waduh Ini juga disini dulu ya Sering banget Kita pameran Perbankan Di Senayan City Di Plaza Senayan Nah kita cari makannya Di Putaran sana Di Putaran Putaran-putaran Ini Bundaran Senayan Kalau ke sana Kita bisa ke Blok M Kalau misalkan Kita ke kanan Kita bisa ke Plaza Senayan Dan bisa ke Senayan City Nah Kita bisa lihat Kita lagi di lampu hijau Oke Kita mau makan dulu Nah kita udah mau nyampe Di Ini SCTV Tower itu Ada di Senayan City Dan kita harus Carinya yang Diputer balik sana Aduh jauh banget lagi Muter baliknya Nanti muter Wow Ada mobil keren tuh Di depan tuh Gas Kita cek Nih mobil apa guys Kita disatai pecan Di belakang Senayan Kebetulan Ini yang di belakang Kalau yang di depan Juga rambut banget Ini bukan di sini Santengnya Dari Sinar Kita bisa lihat Dari santengnya Segerinya ini Boleh Nah ini 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 ada lontongnya Ini bumbunya Ini abangnya Halo bang Bang Siti Taikan Senayan ya Sinar Khas di Senayan Sinar Oke bang Mantap Rasanya mantap Dan ini Untuk Pengoreng Manggangnya Halo bang Makas bang ya Bakar bang Bakar terus Ini di jalan Ini Ini Abang yang masak bang Halo bang Ya Siti Taikan Emang ya Dimasukin ke youtube Ya bang Oke 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 Dan ini Hasil akhirnya Selamat menikmati Siti Taikan Senayan Selamat menikmati